Intro Untuk memastikan situasi di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibra tetap aman, Pangdam 18 Kasuari, Kapolda, dan Gubernur Papua Barat meninjau langsung pos persiapan kuramil untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Selain melihat pos persiapan Kisor yang menjadi lokasi penyerangan 2 September lalu, Pangdam 18 Kasuari, Kapolda, dan Gubernur Papua Barat didampingi Bupati Kabupaten Maibra juga turut memberikan dukungan moril bagi semua prajurit yang tengah melakukan pengamanan di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan. Sesuai dengan ketegasannya, Pangdam dan Polda, Papua Barat akan terus melakukan pencarian para pelaku yang sudah berbuat tindakan tidak berperikemanusiaan terhadap para anggota TNI yang sudah melakukan pengamanan di tempat tersebut. Terjadi penyerangan kemarin. Yang pertama tujuannya adalah dalam rangka untuk mengecek langsung ya situasi kondisi daripada di Kisor ini, kemudian yang kedua kita juga memberikan dukungan moril untuk prajurit kami yang sedang melakukan tigat di daerah-daerah pendalaman, di pelosok-pelosok sehingga mereka tetap tegar, manat, untuk melakukan pengabian kepada negara dan bangsa. Kemudian yang ketiga juga memberikan jaminan kepada masyarakat kita ya karena keselamatan rakyat ini adalah hukum yang tertinggi. Sementara itu Bupati Kabupaten Maibra, Bernard Sagrim, mengecam tindakan yang dilakukan terhadap anggota TNI. Bupati tidak menyangka bahwa kejadian ini akan terjadi di Kabupaten Maibra karena selama ini yang terjadi kehidupan masyarakat dan aparat keamanan setempat sama-sama bersinergi. Bupati mengajak masyarakat Maibra untuk tidak cemas dan khawatir dan dapat kembali menjalankan aktivitas dengan normal. Karena aparat baik TNI dan Polri sudah melakukan penjagaan. Situasi seperti ini baru terjadi dalam ratusan tahun kehidupan kami. Orang ayah Maruraya, Itinyuraya, dan Aifatraya. Pembantaian sesah di sini tidak pernah dalam sejarah kami. Kami ada pun perang lokal tapi tidak sesah di sini. Siapapun orang beragama, agama apapun dia, jangankan orang beragama. Orang yang tidak beragama pun, binatang sekalipun, dia pernah melakukan tindakan yang sesah di sini.